Motif pembunuhan pensiun TNI di Ponorogo berlaku merantau dari Jambi untuk mencari kerja. Kasus pembunuhan seorang pensiunan tentara di desa Semanding, kecamatan Jenangan Ponorogo, Jawa Timur, akhirnya terungkap. Terungkapnya, kasus pembunuhan ini setelah polisi menemukan jasad korban terbungkus karpet di Jalan Tol Ngawi, Solo, km 557, desa kecamatan Widodaran, Ngawi, Jawa Timur. Dua berlaku pembunuhan yakni Jekir Rahmat Rawijaya dan AAF telah ditangkap. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Sumiran warga kecamatan Parang Magetan. Saat pres rilis di Mapolres, Ponorogo Jekir Rahmat Rawijaya dihadirkan pada Kamis 6 Juli 2023, sementara AAF tidak dihadirkan karena masih dibawa umur. Saya dan AAF menyesal sudah menghilangkan nyawa Pak Sumiran, ujar Jekir Rahmat Rawijaya kepada media pada Kamis sore. Yang menjelaskan bahwa memang sengaja merantau dari Jambi menuju Bumi Reok untuk mencari kerja. Kenapa mereka memilih Ponorogo, Jekir mengaku bahwa ada keluarga AAF di Ponorogo. Karena AAF kan ada keluarganya di Ponorogo, biar saya bisa nginap di tempat AAF seandainya tidak bisa makan, bisa numpang di AAF atau keluarga AAF, kata dia. Setelah sepekan di Ponorogo, ia berkenalan dengan korban melalui media sosial. Ia pun mencari pekerjaan, namun selama 3 hari ia belum mendapatkan kerja. Lalu ia mencari info lowangan kerja di Ponorogo. Dibuka medsos cari loker angkringan, sudah beberapa orang saya chat tapi gak direspon, jadi langsung ketemu nomor telpon di inbox loker, katanya masih keterangannya. Terang dia. Ia mengaku setelah sepakat mereka akhirnya bertemu hingga malam naas itu pun terjadi. Kecewa? Dijanjikan pekerjaan tapi nanti-nanti. Tegas dia. Saat malam antara dua tersangka dan korban terjadi pertengkaran mulut. Lagi emosi, bagian nyekek saya AAF ya mukul. Pungkas dia. Sebelumnya dua pelaku dugaan pembunuhan di sebuah rumah kontrakan RT2 RW2 Dusun Jati Sari Desa Semindang, Kecamatan Jenengan, Kabupaten Ponorogo ditangkap polisi. Penanggapan ini setelah jasad yang ditemukan di Jalan Tol Ngawi Solo, km 558, Desa Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Untuk sekedar diketahui, kasus ini berawal warga RT2 RW2 Dusun Semindang, Desa Semindang, Kabupaten Ponorogo, Geker. Lantaran di salah satu rumah kontrakan milik Sunardi, desa tempat ditemukan bercak darah di pintu dan jendela. Sementara dua orang yang sebelumnya mengontrak sudah menghilang sejak Jumat 23 Juni 2023 malam.